Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Robis Rohli Sodri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Muli Sodri. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah meluangkan waktu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Ini pertemuan khusus untuk membahas kategori sport, kategori olahraga di Baron Agensi. Selamat malam dan selamat sejahtera juga buat kawan-kawan yang hadir pada hari ini. Sebenarnya ini Zoom kita pesan buat 300 peserta. Ternyata sampai saat ini baru 35 orang yang hadir. Oke, tidak ada masalah. Kita lanjut saja. Kategori sport yang dikelola oleh Baron Agensi sampai saat ini sudah menerima 156 orang pendaftar. Namun sampai saat ini yang lolos baru 8 akun. Nah kemarin kita sudah meeting dengan tim Snack Video dan mereka menjelaskan tentang konten-konten seperti apa yang mereka inginkan. Jadi banyak akun-akun itu yang gagal karena tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh tim Snack Video. Nah memang dari awal kita juga masih abu-abu tentang konten apa yang bisa dan tidak bisa. Nah tapi sekarang sudah dijelaskan makanya kita pada malam hari ini ingin menyampaikan ke teman-teman semua tentang konten-konten yang diinginkan. diinginkan tujuannya agar kawan-kawan yang mau mendaftar itu tidak salah lagi dalam membuat video perkenalan dan kawan-kawan yang gagal bisa mengulang cukup dengan membuat video screening. Nah saat ini masih ada 92 akun yang sedang proses. Jadi kawan-kawan yang tidak ada namanya di daftar lolos dan tidak ada namanya di daftar gagal itu semuanya masih diproses. Jadi ada 92 akun yang diproses. Nah sementara ada 56 akun yang gagal. Ada 56 akun yang gagal. Tapi sebagian besar gagalnya bukan karena masalah video tetapi karena masalah administrasi. Misalnya ada yang mencantumkan status sebagai jurnalis. Nah ternyata sekarang kalau mencantumkan status sebagai jurnalis maka harus melampirkan kartu pers. Ini baru nih ya. Ternyata kalau mencantumkan statusnya sebagai jurnalis wajib melampirkan kartu pers. Makanya kemarin kita sudah minta ke kawan-kawan yang mencantumkan statusnya jurnalis melampirkan kartu pers. Nah tapi kalau ada yang terlanjur menyebut dirinya jurnalis tapi sebenarnya dia bukan jurnalis maka dia harus mengulang video screening. Karena pada saat kita menyebut kata jurnalis artinya kita harus bisa bertanggung jawab bahwa kita benar sebagai jurnalis. Nah video-video yang gagal kemarin itu bukan dari sisi kualitas sebenarnya. Kalau kualitas semuanya bagus. Hanya karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim Snack Video. Nah ini saya share aja. Ada beberapa poin-poin yang menjadi perhatian. Ini bisa terlihat di sana? Terlihat, terlihat. Bisa, bisa, bisa. Sip. Nah dari hasil meeting terakhir kita dengan tim Snack Video ternyata cabang olahraga yang diinginkan oleh Snack Video itu ternyata cukup hanya fokus saja ke cabang sepak bola dan cabang bulu tangkis. Ini dengan alasan hanya dua cabang ini yang penontonnya banyak. Itu untuk kebaikan teman-teman semua. Karena apa? Kalau membuat video konten di luar kedua cabang ini itu berat untuk mendapatkan viral. Jadi memang diarahkan cukup ke cabang sepak bola dan bulu tangkis saja. Ini juga baru nih. Karena di awal itu hampir semua cabang ada. Ditawarkan sampai ke seat sport juga ada. Bahkan olahraga panjat gunung juga ada. Nah ternyata sekarang yang diinginkan itu hanya fokus ke cabang sepak bola dan ke cabang bulu tangkis. Kemudian video perkenalan itu wajib pakai narasi yang dibaca sendiri oleh calon talentnya. Nah ini kemarin banyak yang gagal karena suaranya itu masih terlalu datar. Ada juga yang gagal karena suaranya itu menggunakan abang Google. Pakai suara mbak Google sama abang Google dia. Mbak Google. Nah itu tidak boleh. Karena apa? Karena tipe suaranya itu sangat mudah dikenali oleh mesin pencari. Sangat gampang dikenali kalau menggunakan aplikasi Google Speech atau aplikasi-aplikasi dubbing yang otomatis. Jadi usahakan menggunakan suara sendiri. Nah suara sendiri itu karena kita mendaftar untuk kategori olahraga, maka usahakan yang semangat. Masa mau olahraga letoi? Karena kemarin masih banyak yang flat. Dan masih banyak yang membaca. Jadi yang diinginkan itu adalah menjelaskan. Jangan membaca. Bahkan kalau ada yang bisa, yang diinginkan itu adalah komentar, mengomentari, atau reaksi. Itu yang diinginkan. Nah kemudian, ini juga kemarin banyak yang gagalnya karena membuat konten news. Jadi membuat konten berita olahraga. Nah ini gagal karena untuk konten news atau sport news, itu sudah ada kontennya di kategori news. Jadi kawan-kawan yang di Aurora News, banyak yang juga mengirim berita-berita olahraga. Jadi di kategori sport tidak usah lagi mengirim video-video news. Karena news itu sudah ada kategorinya sendiri. Jadi jangan menampilkan video news di video perkenalan. News itu yang berbentuk berita. Jadi kemarin itu yang banyak gagal itu karena mengambil video berita olahraga dari sosmed, kemudian berita yang sama ditampilkan di video perkenalan. Itu tidak boleh. Karena itu hanya mengulang. Karena newsnya kan sudah ada di sosmed. Ngapain lagi diberitakan depan kita. Hanya mengulang. Nah yang disarankan itu adalah video-video yang berbentuk tips atau trivia. Trivia itu misalnya apa? Misalnya 5 klub paling kaya di dunia. Itu misalnya. Atau 3 pemain bola muslim terhebat sepanjang masa. Itu trivia itu. Atau misalnya 5 keeper timnas asal Medan. Itu trivia itu. Atau 5 pemain naturalisasi dari Amerika Latin. Nah gitu-gitu. Itu namanya trivia. Atau sejarah. Sejarah misalnya pemain mana saja yang pernah merumput di Indonesia. misalnya. Ada misalnya si siapa pemain dari Argentina misalnya. Ada lagi siapa yang dari Kamerun misalnya. Ada Roger Mila. Ada yang dari Argentina. Lupa saya namanya. Kampos. Kampos. Pernah main di Harimau Tapanuli. Pernah main di mana. Gitu-gitu. Nah itu sejarah. Atau rekor misalnya. Rekor. Pemain ini rekor juara Liga Champions di klub berbeda. Siapa itu yang dari Belanda? Ada Seedorf. Ya apa? Kan dari Belanda itu. Lensi Dorf. Lensi Dorf misalnya. Atau misalnya Taufik Hidayat. Itu punya rekor apa? Misalnya seperti itu. Itu rekor. Atau info-info di luar pertandingan. Info-info di luar pertandingan itu bisa tentang profil pemain. Bisa tentang Wax. Kalau di Liga Inggris itu Wax. Wife and Girls. Itu istri atau pacar dari pemain bola. Itu bisa. Tapi jangan ngambil yang seksi-seksi. Biasanya kalau ngambil dari sosmed biasanya yang seksi-seksi biasanya. Karena pacar-pacar mereka itu banyakan model. Atau misalnya apa? Atau info kegiatan supporter. Nah ini juga sangat disarankan oleh Snack Video yakni info kegiatan supporter. Misalnya supporter Persebaya Bonek ini supporter Persija Jackmania ini supporter supporter apa ini gitu misalnya. Atau bisa juga misalnya kemana saja klub-klub jagoan persyirikatan dulu. Misalnya PSMS sekarang kemana? PSV Padang sekarang kemana? apalagi yang dari Palembang apa dulu? Itu bisa juga jadi konten. Jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah mengulang konten yang sudah ada di sosmed kemudian dijadikan jadi konten kita. Itu yang tidak boleh. Tapi jadikanlah visualnya itu sebagai VT. VT itu kalau di orang TV sebagai video untuk jadi misalnya gini jadi misalnya kita memberitakan tentang Barcelona. Kita ambillah video-video pertandingan Barcelona itu bisa. Tapi bukan menjelaskan tentang Barcelona menang begitu tapi tentang yang tadi yang di luar news tadi. Memang sangat tipis ini nanti membedakan apakah ini news apakah ini apa. Jadi kalau saya sederhanakan lebih ke features kawan-kawan yang lebih diutamakan itu. Jangan news hard news. Hard news itu misalnya pemain mana transfer kemana itu hard news itu. Atau Timnas U16 kalah lawan Singapura nanti ini prediksi karena Singapura nanti itu hard news. Jangan yang hard news tapi yang features diutamakan kenapa? Karena kita ini kategori sport bukan kategori news sport. Karena di news itu ada sub-kategorinya kategori news sport. Kita bukan kategori itu kita adalah kategori sport murni. ini kategori baru. Kategori sport murni. Nah kemarin itu juga ada beberapa yang mengirim video perkenalan itu olahraga-olahraga mortal. Olahraga combat. Olahraga-olahraga bila diri. Misalnya kemarin ada yang mengirim muatai. Ada yang mengirim karate. ternyata itu tidak disarankan. Bukan kategori yang diinginkan oleh snek. Karena mereka ingin menyelamatkan kita sebenarnya. Karena kalau pun nanti lolos tidak akan tiral. Karena tidak ada penontonnya. Kecuali mendaftar itu hanya untuk menjadi hiburan saja yang penting siar misalnya atau apa. Yang penting tersampaikan pesan apa. Tidak bisa. Kemarin juga ada yang mau mencoba golof misalnya. Ternyata itu tidak disarankan. Bukan karena tidak bagus tapi peminatnya sangat sedikit di Indonesia. Jadi kalaupun misalnya dia lolos dan membuat konten-konten tentang olahraga yang seperti itu tidak akan ada penontonnya. Jadi kasihan nanti capek-capek konten tidak viral. Sementara sekarang gaji itu berdasarkan video viral. Dan basic fee. Video dari sosmed itu diharapkan hanya dijadikan sebagai VT. VT itu visual pendukung. VT itu visual pendukung. Jadi misalnya kalau kita mau membahas tentang Cristiano Ronaldo. Ambil VT-VT-nya dari Instagramnya Cristiano Ronaldo, dari akun Instagramnya Manchester United. Misalnya ambil gabung-gabung bikin profil Cristiano Ronaldo yang ditolak beberapa klub. Meskipun kemudian dia membantah. Atau misalnya mengapa Ronaldo buru-buru pulang waktu lawan Sevilla? Ada apa? Saboker atau apa? atau apa? Nah yang gitu-gitu yang di luar yang di luar hard news. Jadi bukan hasil pertandingan Manchester United lawan Sevilla-nya yang diberitakan tapi yang di luar pertandingan. Nah yang paling diinginkan oleh Snack itu adalah proses edit-nya. Jadi ada proses editing di video itu. Jadi bukan hanya ngambil dari sosmed kemudian dibacain bukan seperti itu yang diinginkan tapi di-edit lagi dibikin misalnya seperti apa slide kalau misalnya gabungan foto-foto dibikin slide dibikin apa gitu yang diinginkan. ada terlihat kreativitas dari konten kreatornya. Ada terlihat kreasi tangan sendiri dari konten kreatornya. Itu yang diminta oleh Snack Video. Nah ini yang adalah membuat konten yang komentar itu sebenarnya yang paling gampang misalnya nanti malam kan ada pertandingan Indonesia lawan Singapura. Nah biasanya video-video sudah ada itu nanti di akun PSPSG. Itu ambil aja tapi nanti isinya itu adalah bagaimana komentar kalian tentang strategi terapkan oleh Bima Sakti atau misalnya bagaimana penampilan dari keepernya karena pelatih keeper tim NAS UNAMS ini kan si 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 Marcus Morrison Marcus Morrison mengelar kasus Nah, ini adalah beberapa video contoh yang direkomendasikan oleh Snack Video. Ini adalah beberapa akun yang direkomendasikan oleh Snack Video. Ini bisa akun-akun yang seperti ini. Siap, di jam 9.00, sedikit lagi habis Ibu WAI. Tutup dulu. Video-video seperti ini. Contohnya, ini sebenarnya sudah punya kirim. Kenapa Ozil datang ke Indonesia? Selama berada di Jakarta, Ozil akan melakukan beberapa kejadian. Kejadian ini akan mengunjungi pabrik konfer Indonesia yang ada di Cikufat, Tangerang, Banten. Selain itu, masuk ke Ozil. Gitu-gitu lah ya. Kompoknya yang hati. Nah, itu yang diunggungkan. Rakaboy. Rakaboy. Besar di Bursa, transfer beri Liga 1-2. Lagi ini, Bidik. Masa ini di promosi. Saat ini persis soal dikabrik. Itu contoh-contohnya. Lagi-keju. Lagi ke warung, Kak. Bang Denny, itu si Rakaboy itu diadumu dulu, Bang. Rinsik. Rinsik. Siko bagi dulu nih, dia nih. Udah, udah mati ya? Maaf, Pak. Belum, belum. Udah, udah. Udah ya. Nah, ini misalnya yang gini-gini ya. Ini dia pemain di Youtube nih, biasanya nih. Komedia segini. Nah, yang gitu-gitu lah. Nanti ada link-nya bisa saya kirim ke grup ya. Link kira-kira seperti apa. Nah, nih. Nah, yang gini-gini nih. Sering sekali kombinasi segitiga terjadi, teman-teman. Contoh pada grafis ini, Verratti kemudian mencari Messi. Posisi Messi, Neymar, Mbappe itu rapat, teman-teman. Sedangkan sisi winger akan diisi oleh Bernat dan Kehrer di sisi lebar lapangan. Dan, ya, dari segitiga kombinasi yang mereka mainkan. Messi, Neymar, Mbappe pada pertandingan kali ini. Yahut banget. Tandingan ditutupi oleh kabut, asap. Tapi aturan dari Liga Ang gak begitu jelas. Kalau kita berkaca dari Liga Inggris, Liga Spanyol, teman-teman. Khususnya di Indonesia. Liga 1, teman-teman. Itu at all ya. Udah clear. Tidak boleh memasang player ataupun petasan. Liga lawan satu. Mbappe, Neymar, Wijnaldum. Tapi tidak bisa menciptakan peluang dari situasi seperti ini. Sungguh sangat. Nah, seperti itu ya yang diminta sebenarnya ya. Tadi dia bilang tidak boleh memasang player ya. Atau ini misalnya nih. Itu kata Cintiong ya. Ini ada Pak yang mengatakan Bapak akan maju nih Pak ke jalur politik. Itu bagaimana Bapak menanggapnya Pak? Masa depan PSSI nantinya bagaimana Pak? Sedangkan kita akan lakukan itu. Apa namanya? Yang di harangkan oleh netizen ya. Ya ke Kopastus kah? Atau ke marinir kah? Ke Kopastus kah? Jadi ada out atau stay. Ya kita lihat nanti. Yang jelas. Ya tidak mungkin out sekarang. Kalau stay pasti karena Ya kan situasi kan baru membaik. Dari mana duit yang ketua netizen kumpulan duit. Barang-barang kita bikinkan dong. Pak, berarti kalau urunan kami boleh Pak ya? Sedangkan di cempen lima ton mil. Karena kemarin Sintiung tidak mempunyai target. Ya gitu-gitulah ya. Nah ini saya baca pertanyaan ya. Banyak terlihat yang udah ngirim pertanyaan. Saya baca pertanyaan dulu. Bisa nggak kalau kontennya itu berupa fakta menarik? Ya itu justru itu yang diminta. Fakta menarik seputar olahraga. Apakah highlight big match? Highlights, highlights, highlights. Boleh, tapi jangan terlalu news. Jangan terlalu news. Yang belum ada di berita-berita. Kalau bisa. Atau yang kita rangkum sendiri. Misalnya kita ambil dari data statistik opta misalnya. Atau dari mana gitu. Jangan meng-copy ulang berita yang sudah ada. Highlights yang sudah ada. Jangan. Nggak boleh. Nah kemudian pengumuman selanjutnya kapan? Nah pengumuman itu menunggu. Kita tidak bisa memastikan. Bisa sehari, bisa dua minggu. Itu tergantung dari penilaian dari snack video. Karena antri. Semua agensi dinilai. Kadang-kadang ada yang daftar pagi, siang sudah pengumuman. Kadang-kadang ada yang sampai sebulan belum pengumuman. Karena ada yang salah-salah masih. Karena banyak yang salah. Yang akun Instagramnya dikunci. Yang screenshotnya tidak benar. Yang link YouTube-nya yang dikirim nggak betul. kalau MotoGP boleh nggak? MotoGP itu tidak disarankan. Karena yang disarankan itu cukup ke sepak bola dan bulu tangkis dulu. Takutnya nggak ada penontonnya. Kasian nanti kawan yang bikin. Kawan yang bikin konten MotoGP. Takutnya nggak ada penontonnya. Boleh tidak kita menggunakan kumpulan foto? Bisa. Tapi kalau di video perkenalan sebaiknya jangan pakai foto dulu. Kalau di video perkenalan sebaiknya jangan pakai foto dulu. Usahakan pakai video. Kalau pun pakai foto usahakan satu foto hanya tiga detik. Jangan terlalu lama. Karena kalau lama nanti dianggap itu adalah foto. Karena apa? Karena kita kan namanya snack video. Bukan snack foto. Jadi kalau pakai foto maksimal cuma tiga detik sudah ganti foto. Dan semua transisi antar foto bikin transisinya. Agar visualnya bergerak. Jadi jangan cuma taktuk-taktuk gitu. Katuk-kat foto ke foto. Itu nanti akan terdeteksi sebagai still photo. Kalau still photo biasanya akan ditolak oleh sistem. Boleh nggak kita menggunakan kumpulan foto? Menurut info dari subagensi video harus potret. Namun yang lolos ada yang menggunakan satu-satu. Emang ada? Biasanya nggak lolos itu kalau rasio satu-satu. Mungkin video-videonya itu satu-satu tapi formatnya 9-16. Memang harus 9-16. Nggak boleh yang potret. Biasanya kalau yang potret itu tidak dibayar. Yang rasio satu-satu itu tidak dibayar. Kalaupun lolos itu tidak akan dibayar. Jadi capek aja. Mungkin yang terlihat itu mungkin videonya peta tapi ada ruang kosong atas-bawah. Itu masih dianggap potret. Jadi kalau misalnya videonya peta tapi pada saat edit hasil akhirnya ke potret. Jadi nanti akan ada ruang kosong atas-bawah isi dengan narasi. Atau biasanya kalaupun visualnya peta masukkan ke sistem edit taruh dia di atas dan di bawahnya bikin untuk narasi. Itu bisa. Yang penting outputnya harus 9-16. Kalau news kan diberitahu sumber video, naskah. Di spot sumber aja. Hari-hari tanggal pada hari pos enggak berlaku. Sumber aja. Di news pun tanggal itu udah enggak berlaku. Di news itu dulu tanggal itu disarankan karena waktu itu video di snack itu belum ada tanggalnya. Sekarang kan sudah ada tanggalnya. Jadi tanggal di news enggak diperbolehkan lagi. Itu kan sudah dua bulan lalu kita umumkan itu. Enggak perlu menulis tanggal lagi karena tanggal kan sudah ada. Akun yang lolos adalah akun baru. Apakah memang harus akun baru atau akun lama boleh? Maksudnya gimana nih ya? Akun yang lolos adalah akun baru. Apakah memang harus akun baru atau akun lama boleh? Bebas aja Pak. Yang penting belum pernah daftar ke agensi. Mau akun baru mau akun lama bebas. Karena banyak followers pun sekarang sudah sudah tidak ada pengaruh. Mau banyak followers mau sedikit sekarang tidak ada pengaruh lagi. Sekarang yang menentukan itu nanti di tiga bulan pertama 50 dolar basic fee-nya di bulan keempat dan seterusnya itu basic fee-nya itu berdasarkan jumlah viral di bulan sebelumnya. Ada peraturan baru. Jadi mau akun lama mau akun baru boleh. Asal belum pernah didaftarkan ke agensi lain. Kalau sudah pernah didaftarkan ke agensi lain biasanya nunggu 30 hari dulu. Di sana sudah keluar 30 hari baru boleh daftar. Maksudnya medsos itu seperti ripost tayangannya. Siapa yang bocor? Itu nggak usah dijawab lah ya. highlights dan preview. Kalau kita mempreview berdasarkan analisa kita sendiri boleh. Tapi kalau preview ngebacain preview yang dari media online hanya pakai visual dari sosmed itu tidak boleh. Karena itu news. pernah penitip supporter justru sangat disarankan. Sangat disarankan. Alat-alat olahraga sangat disarankan. Tapi hanya yang terkait dengan sepak bola dan bulu tangkis. Hanya itu yang disarankan. Sepak bola dan bulu tangkis. mayor orang nyimak kita minyak. Iya, masih dibuka pendaftaran. Silahkan hubungi subagensi. Pendaftaran masih dibuka. Distop dulu itu. Distop sampai ada penjelasan ini maksudnya. Sampai ada meeting ini. Distop dulu sampai ada meeting ini. Kan itu kemarin kita umumkan kan. Distop sampai meeting dulu. Jangan terlanjur kirim. Dengerin meeting dulu baru daftar lagi. Bukan di stop pendaftaran. Oh iya, kemarin itu followers itu menentukan basic fee. Ternyata kan ada perubahan aturan mulai 1 Agustus. Jadi followers tidak menentukan lagi. nanti viral nanti yang akan menentukan. Tidak tidak akan dinilai karena hanya di deskripsi akun yang gagal. Nggak ngerti saya nih. Dinilai hanya karena di deskripsi akun yang dikirim akan menilai tapi ternyata dari deskripsi akun yang gagal kemarin ada juga ikut dinilai postingan yang lain. Nggak ngerti saya. Kalau video asli pas nonton pertandingan apakah boleh? Justru sangat boleh. Justru video asli itu yang paling tinggi kualitasnya. Yang paling diprioritaskan di snek itu. Di kategori manapun. Video asli itu yang paling tinggi. Nah kalau bisa video asli pas nonton bikin apa aja kegiatan supporter. lagu supporter persija apa aja nih. Itu bisa jadi konten. Penyakit blunder McGuire itu iya yang gitu-gitu. Tapi jangan mengambil yang dari berita yang udah ada tentang McGuire di sosmed kita bikin lagi di kita itu nggak boleh. Itu yang namanya repost. Bagaimana kalau satu video berasal dari dua atau tiga. Boleh. Justru itu yang diminta. Artinya kita ada campur tangan kita di video itu. Itu yang disarankan. Justru itu yang diperbolehkan. Dari banyak video yang kita gabung berdasarkan kreasi kita. Bukan ngambil yang sudah diedit oleh TV. Misalnya kemarin banyak yang posting berita olahraga dari Sport 7 diambil susunannya sama persis tapi dia dubbing ulang dengan suaranya dia. Itu yang nggak boleh. Karena kan itu kreasinya editor Sport 7 bukan kreasinya konten kreator pemilih akun. Justru itu yang diperbolehkan. Ambil gabung-gabung. Nanti penulisan sumber video bisa aja misalnya ngambilnya dari akun Barcelona UEFA dan Real Madrid bikin aja video titik 2 Real Madrid Barcelona UEFA gitu bikin. Atau kalau mau rajin di setiap videonya muncul kalau video Barcelona muncul bikin sumber Barcelona muncul lagi video Real Madrid bikin video Real Madrid gitu bisa. Untuk Wax batasan kategori seksi seperti apa? Seksi itu yang yang tidak pakai baju ketelanjangan biasanya dikena nanti pelanggaran ketelanjangan ketelanjangan di snek itu juga untuk laki-laki jadi misalnya banyak yang buka-buka baju janganlah makanya cari visual yang aman yang belahan kalau di kode etik jurnalistik kan belahan belahan dada belahan hati belahan apa gitu kan nah yang penting belahan kan kalau di Korea edit tapi kalau di snek itu lebih ketat dia untuk visual seksi yang pakai bikini yang apa itu udah dianggap seksi jadi hati-hati ya list list akun gagal atau masih ngantri lihat ada listnya itu di-share di grup data pendaftaran gitu di pengumuman kelolosan coba cek di grup pengumuman kelolosan atau di bawah list pendaftaran jadi kalau di situ masih putih itu berarti masih proses kalau merah itu sudah gagal kalau hijau itu sudah lolos kalau kuning berarti daftar ulang coba buka grup WA coba cek lagi kalau akun pakai nama news itu juga kemarin jadi masalah banyak akun yang pakai nama news itu gagal karena ada kata-kata news jadi kalau bisa ganti aja namanya jangan ada newsnya di belakang support aja bikin di belakang mending support aja dibikin di belakang jangan news kalau daftar di dua agensi tidak boleh karena satu KTP satu akun tidak boleh apalagi satu akun didaftarkan di dua agensi makin tidak boleh karena nomor UIT-nya itu sama jadi mau dikelabui bagaimanapun nomor UIT akun itu tidak bisa diganti nama akun bisa diganti tapi nomor UIT nggak bisa diganti jadi kalau satu akun didaftarkan ke dua agensi pasti nggak bisa masuk pas pendaftaran sekarang ada suara nggak? ada ada ya kok nggak ada suara sebenarnya disini ada berarti preview highlight boleh ya betul Zaki preview selama diolah sendiri boleh kalau bisa visualnya itu di edit sendiri yang kayak highlight kayak apa gitu yang bagus lah ya apakah pertandingan sepak bola buluteks antar kampung bisa bisa jadi konten caranya supaya menarik ya bikin dari situ misalnya laporan langsung misalnya atau misalnya apa atau misalnya pemenangnya atau apa atau hadiahnya apa sepatutnya hadiahnya kambing atau hadiahnya beras ya kan bikin aja nggak apa-apa itu kalau belum pengumuman lulus atau tidak belum wajib kirim video belum yang wajib mengirim video screening ulang hanya yang gagal ya kalau yang belum pengumuman tunggu menunggu aja apakah batasan waktu videonya minimal atau maksimalnya berapa detik satu menit ya satu menit disarankan jangan jangan panjang-panjang cukup 30 sampai 45 detik saja nggak usah panjang-panjang karena durasi orang menonton itu akan berpengaruh ke trafik akun misalnya kita posting video satu menit yang nonton sampai menit detik ke 30 berarti video kita hanya terpakai 50% nah dibandingkan kita posting video 35 detik tapi ditonton orang 30 detik nah berarti kan 90% video ditonton itu trafiknya bagus jadi usahakan video itu cukup 30 sampai 45 detik saja basic fee yang viral basic fee untuk yang viral basic fee dengan viral beda ya basic fee dengan viral beda ya jadi basic fee itu di 3 bulan pertama itu flat ya kayak kalau kalian KPR untuk 3 bulan pertama flat 50 dolar tidak ada sarat-sarat begitu masuk di bulan keempat basic fee berdasarkan jumlah viral di bulan sebelumnya misalnya basic fee bulan Agustus ini akan ditentukan jumlah viral di bulan Juli minimal 3 viral tapi nantilah itu terus aja baru 8 orang jadi basic fee itu nanti di bulan keempat baru berubah di bulan pertama sampai bulan ketiga itu flat 50 dolar jadi tidak sudah dipikirkan ya basic fee 1 Agustus ini tapi kan Anda Anda kan belum 3 bulan jadi tidak usah khawatir 3 bulan pertama itu semuanya flat 50 dolar mau ada yang viral mau tidak aturan itu baru berlaku untuk akun yang bulan keempat dan seterusnya kemudian bulu tangkis antar kampung boleh boleh asal ada yang unik disitu kalau followers eksternalnya kayak tiktok cuma 80 itu tidak ini Pak kita kan kategori spesial jadi follower tiktok sosmed itu tidak menentukan satu follower pun itu 50 dolar Pak karena kita bukan kategori umum kita kategori spesial tidak ditentukan oleh followers itulah nilai lebih dari kategori sport ini sama dengan ini tidak jadi mau tapi kalau follower di atas 100 ribu itu naik bayar per orang nonton video bukan follower jadi jadi dia mesti 4 ribu ke atas salah itu Pak bukan salah itu jadi begini basic 50 dollar mau ada follower mau tidak 3 bulan itu 50 dollar tanpa saran 50 dollar berapa 50 dollar sekalikan aja dollar berapa di bulan keempat basic fee berdasarkan jumlah viral di bulan sebelumnya minimal harus ada 3 video viral yang di atas 10K itu nanti kita adakan sisi khusus untuk menjelaskan itu kita adakan sisi khusus karena itu belum terlalu penting karena kan belum ada yang 3 bulan masih bulan pertama yang 8 yang lolos itu nanti kita bikin sisi sendiri untuk membahas itu ya nah yang dinilai hanya link video screening yang dikirim Pak ya hanya video screening video screening itu pengganti wawancara sebenarnya dulu wawancara itu wawancara video call nah cuman karena makin banyak yang mendaptar akhirnya diganti dengan merekam sendiri wawancara itu nah makanya dibuatlah sistemnya video screening gitu ya postingan yang lain tidak berpengaruh hanya video screening saja makanya maksimalkan di video screening karena memang cuman itu yang menentukan lolos atau tidak ya berikutnya seandainya kita ketemu video menarik dari sosmed lalu kita remake iya remake itu intinya di remake ya di edit jangan jangan cuman dipotong posting di tempat kita kasih narasi singkat jangan di remake ya itu maksudnya di remake ya idenya boleh sama tapi jangan copy paste jangan 100% ya ada juga campur tangan kita disitu kalau belum ada di lolos dan belum ada di gagal berarti masih proses terus bikin video ulang atau kalau gagal lagi apa nggak bisa kalau gagal lagi atau ulang lagi boleh jadi kalau gagal mau 3 kali mau 4 kali bikin lagi video screening ulang ya biasa itu di kategori news pun ada yang sampai 6 kali bikin video screening ulang kalau sudah terlanjur dapat apakah boleh ganti nama akun akun saya ada kata berita intinya sampai keterima gitu Pak ya sampai keterima datang ulang nah cuman nanti sebaiknya kalau membuat video screening ulang sebaiknya sebelum diposting tanya dulu ke subagensi apakah sudah bisa nih diposting atau belum gitu jangan sampai terlanjur posting tapi nggak lolos nanti kalau subagensi bilang sudah oke baru nanti di ini nama akun itu silahkan diganti jadi nama akun itu tergantung akun Anda kan ada batasan berapa kali ganti nama akun kalau selagi masih bisa ganti aja nggak masalah karena yang dicatat oleh Snek itu bukan nama akun yang dicatat oleh Snek itu nomor UIT ya nomor UIT kalian juga di catatan masing-masing nomor UIT itu ada di daftar kelolosan coba cek di situ nomor UIT kalian catat simpan karena nanti setiap kali ada setiap kali ada perlu oleh Snek video biasanya yang diminta nomor UIT bukan nama akun walaupun belum lolos sudah ganti nama nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa tetap akan terdeteksi di sistemnya agensi karena di agensi juga yang di data itu nomor UIT karena nama akun itu banyak yang mirip-mirip ada yang cuma beda titik kadang menggaris bawah makanya yang di data kita itu nomor UIT oke ganti aja namanya nggak masalah ganti aja namanya selagi masih bisa diganti diganti aja yang ricu-ricu jangan di news pun nggak bakal tayang karena kita kan kategori support bukan kategori tinju saya ikut grup family dari Snek video apakah berpengaruh itu saya nggak tahu kalau sudah masuk grup family apakah boleh saya nggak tahu coba tanya ke 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 leadernya karena kita beda sistem agensi beda sistem dengan grup family setahu saya grup family itu tidak boleh dapat agensi tapi nggak tahu ya coba tanya ke leadernya kalau sudah diterima kalau sudah diterima itu kan Anda mendapatkan basic fee 50 dolar 50 dolar itu tidak otomatis diterima 50 dolar itu diterima jika minimal memiliki 15 hari aktif selama 1 bulan hari aktif itu adalah hari di mana aku itu memposting video dan lolos misalnya hari selasa dia posting satu video dan lolos berarti dia dapat satu hari aktif hari selasa dia posting 5 video dan lolos 4 gagal 1 yang penting ada yang lolos dia sudah mengumpulkan satu hari aktif kalau dia posting satu tapi gagal berarti tidak mendapat hari aktif nah itu dia makanya disarankan posting lebih dari satu nah kalau aktif day-nya sudah 15 atau lebih nah dia berhak mendapatkan 50 dolar gitu jadi 50 dolar itu tidak otomatis diterima ada syaratnya lagi minimal 15 hari aktif konten-konten lucu seperti olahraga sebenarnya jangan karena konten-konten lucu itu ada kategori sendiri kategori funny kategori funny ada sendiri kita kategori sport tapi kalau bisa kita mengaitkannya dengan olahraga boleh ya misalnya momen-momen lucu di Liga Inggris atau misalnya blunder momen-momen blunder di Liga Inggris yang gitu-gitu boleh lah tapi kalau kalau lucu-lucu yang gak tahu siapa itu jangan lah yang gak tahu siapa orangnya di video itu itu jangan nama akun yang gak ada newsnya biasanya yang gagal itu karena dianggap news itu kan ada kategori sendiri kalau sudah gagal dua kali gak bisa daftar coba tanyakan lagi ke sub-agensinya nah yang tragedi-teragiri itu sebenarnya jangan karena snack ini makanan ringan artinya snack makanan ringan itu yang renyah-renyah yang menghibur yang bikin orang senyum yang bikin orang senang yang memotivasi orang yang kan yang bikin orang sedih tragedi-teragiri karena kan di daftar video yang boleh dan tidak boleh itu kan ada yang membuat orang tidak nyaman nah itu gak boleh lolos bisa lolos tapi peluang tidak lolosnya lebih besar sampai kapan menunggu sampai ada pengumuman berikutnya nah sebaiknya di-dubbing sebaiknya di-dubbing kalau sudah lolos atau misalnya dubbing satu satu enggak yang penting jangan di roll go block roll go block itu artinya kita ambil dari sosmed udah roll aja tuh videonya isi dengan musik nah itu gak boleh kalau di support itu gak boleh ganti akun kalau ganti kalau ganti akun bukan daftar ulang namanya daftar baru kalau ganti akun daftar baru bukan daftar ulang kalau kalau daftar ulang itu gagal dan dia mendatar lagi dengan akun yang sama itu daftar ulang kalau ganti akun itu daftar baru ya setelah lolos itu nanti akan ada content manager yang tugasnya itu memantau postingan kawan-kawan semua jadi tidak akan lost begitu saja di kategori news kita punya 6 orang content manager yang memantau nanti di di baronsport juga akan ada content manager jadi kawan-kawan jangan takut nanti akan dipandu kita akan adakan pelatihan tiap bulan untuk menambah kualitas konten kawan-kawan karena kan kita sama-sama nih di kategori sport kan kita sama-sama nanti akhirnya kita sama-sama belajar sama-sama sama-sama mencari mencari topik-topik apa kira-kira yang bisa nanti kita akan adakan pelatihan tiap bulan agar kualitas konten kawan-kawan itu meningkat mas mau nanya mas sebentar yang menilai video ini dua mesin dan manusia yang mesin itu biasanya dia nanti memeriksa apakah telanjang apakah ada rokok apakah ada narkoba apakah ada senjata tajam yang mesin yang manusia itu nanti kualitasnya apakah hoax apakah berita nipu apakah berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu-gitu ya nanti akan dipandu kok jangan takut di grup subagensi kalian bisa nanya kalian bisa nanya aja ke grup subagensi tidak yang belum masuk ke gagal dan lolos berarti masih proses tidak perlu membuat video screening yang wajib membuat video screening itu hanya akun yang hanya akun yang gagal hanya akun yang gagal yang wajib membuat video screening akun yang statusnya masih belum lolos dan belum gagal itu menunggu ya menunggu oke yang mau bertanya silakan yang di 15 hari aktif tadi mas ya ya nah yang untuk mengetahui video itu diterima dengan gagalnya itu gimana ada nanti di akunnya itu ada pusat kreator namanya kalau sudah lolos nanti di akunnya itu ada pusat kreator nanti di pusat kreator itu ada 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 data video gagal video lolos jumlah aktif B apa itu ada di situ ya ini coba saya ada nggak ya contohnya oh ini nih di handphone aja mau pakai pusat kreator aku nggak bang nah coba coba nggak bisa nggak bisa ini ini namanya pusat kreator nah di akun itu nanti akan ada pusat eh nggak kelihatan ya nah itu ada pusat kreator tuh nah pusat kreator tuh pusat kreator nah itu nanti kalau kita klik itu nanti isinya isinya begini nah itu ada berapa data-data ada jadi ada semua jangan takut ya ada semua atau ini misalnya nih nah itu misalnya tuh nah itu ada semua tuh eh eh lumayan banyak tuh nggak kelihatan banget ada di ada semua ada di namanya pusat kreator kalau sudah lolos ada pusat kreator kawan-kawan yang delapan orang yang sudah lolos itu mereka juga sudah ada pusat kreatornya ada nggak yang yang delapan orang itu disini sudah ada pusat kreatornya kan gimana ada lagi pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan kawan-kawan bisa nanti konsultasi dengan itu ya dengan agensinya masing-masing sebentar ya kontennya harus di bidang sport semua ya mas ya misalnya di bidang-bidang lain nggak boleh nggak boleh jadi di di snack video itu kalau kita sudah gabung dengan agensi kita itu wajib memposting sesuai dengan kategori apa yang kita ikuti jadi kalau kategorinya news wajib posting news kalau kategorinya olahraga wajib posting olahraga dan hanya boleh memposting video di luar kategori itu hanya boleh posting minimal 6 dalam sebulan video yang di luar kategori itu misalnya video kita joget-joget atau video menggunakan efek-efek yang ada di snack atau video cewek kita ulang tahun atau video anak kita lagi ulang tahun atau video lebaran pokoknya yang nggak ada kaitannya dengan olahraga dengan kategori kita itu hanya boleh 6 dalam sebulan nah kalau lebih 6 itu biasanya akan diberhentikan kontraknya akan diputus lagipula kalaupun sudah lolos ngapain lagi posting yang lain-lain bikin aja akun baru kalau mau joget-joget itu akun yang udah lolos ini cukup buat sesuai kategori aja untuk melempiaskan bakat joget bikin akun baru aja akun joget-joget ada lagi pertanyaan jadi Pak Den Pak Den ya halo saya dari Menado dari Menado Anita itu kemarin waktu ditai si waktu ditai si pendaftaran itu kan ada pilihan olahraga yang mau di didikan konten kita centangnya sepak bola baru bulu tangkis baru olahraga ekstrim tiga itu kalau sekarang harus fokus kalau sekarang harus fokus ke sepak bola dan dan bulu tangkis gak apa-apa yang aku centang yang terakhir itu yang tapi aku gak bikin kontennya gak apa-apa gak apa-apa kan ada kategori gado-gado itu kategori bisa itu juga baru sih dulu kan banyak itu dikasih ternyata cuma dua makanya kita kita bikin meeting itu mengumumkan itu ternyata cuma dua sepak bola dan bulu tangkis siap jadi tujuannya itu dari seneknya sih takutnya nanti kalau cabang lain gak viral kasihan akunnya oh siap sekarang kan yang yang dibayarkan sekarang viral dan kabar gembira ya kabar gembira buat kawan-kawan kategori spot mulai 1 Agustus ini bonus video viral itu tak terhingga kalau dulu bulan Juli kemarin video viral itu dibayar maksimal 15 video viral jadi kalau misalnya video viralnya ada 50 yang dibayar cuma 15 video nah tapi mulai 1 Agustus ini semua video viral dibayar itu untuk menghasilkan akun untuk mindsetnya itu adalah bagaimana cara membuat konten biar viral gitu karena dulu karena tidak ada karena cuma 15 syaratnya dulu banyak yang cuma mengharapkan basic fee nah makanya sekarang syarat basic fee itu wajib minimal 3 viral dan mulai Agustus ini berapapun viral akan dibayar ini untuk fee-nya berapa mas fee-nya nanti mulai 10.000 jadi viralnya itu mulai 10.000 dapat 3 dolar jadi jadi bonus video viral untuk kategori ini dikategori dibandingkan dengan kategori news nah jadi gitu jadi bonus mohon dicatat kawan-kawan ya bonus video viral kategori sport 2 kali lipat dibanding kategori news jadi kalau di kategori news viral 10K mendapatkan 1,5 dolar maka di kategori sport viral 10K akan menerima 3 dolar begitu seterusnya 2 kali lipat dibanding news ya kenapa karena peluang viral di kategori sport ini lebih berat dibandingkan kategori news maka kategori sport ini bonus viralnya 2 kali lipat dibanding kategori news gitu untuk memberi semangat juga buat kawan-kawan nah makanya dari dari hari pertama kalau sudah lolos amankan dulu 3 video viral agar di bulan berikutnya dapat basic fee 50 dolar gitu itu kalau sudah 4 bulan tapi kalau di 3 bulan pertama itu masih flat 50 dolar selama 3 bulan gitu ya itu nanti akan kita jelaskan setelah ada kelolosan akan ada penjelasan sendiri tentang gaji dan tentang active day bukan sekarang kita jelaskan nanti kalau sudah ada kelolosan biasanya kalau sudah ada rombongan kelolosan biasanya kan rombongan itu 10 orang 20 orang sekali lolos nanti biasanya di setiap kali ada gelombang kelolosan kita akan adakan zoom untuk penjelasan syarat active day dan syarat bonus viral itu nanti kalau sudah hari yang lolos ini ada lagi pertanyaan update akun yang lolos dan gagal dan proses update-nya ada Pak itu link-nya tinggal dibuka link-nya itu online nggak ada mas ada di grup di pengumuman di pengumuman kelolosan kemarin kan ada link ini link data data akun yang pertama kemarin link pertama kemarin ya itu bisa dibuka lagi bisa itu online itu Pak nanti aja bang nunggu diumumin aja lah yang lolos pasti lolos yang gagal pasti gagal satu menit setelah ada pengumuman agensi akan mengumumkan jangan takut pokoknya nanti setiap ada yang lolos kan langsung ada itu notifikasi di akunnya biasanya langsung ada yang lapor langsung kita cek jangan takut satu menit setelah pengumuman sudah kita umumkan selagi masih belum berarti belum ada pengumuman selagi belum diumumkan berarti belum ada berapa hari satu sampai dua minggu biasanya karena ngantri ada 60 agensi kawan-kawan di sneak video itu ribuan yang mendaftar setiap hari bukan hanya kategori sport banyak kategori kategori joget-joget kategori komedi kategori film kategori pertanian kategori food kategori motivasi kategori banyak kategorinya ada ribuan yang mendaftar jadi ngantri itu yang membuat lama itu ngantrinya itu makanya begitu begitu dia misalnya akun IG-nya terkunci berarti dia ngulang dari awal atau misalnya link link twitternya nggak bisa dibuka misalnya nah dia gagal begitu link twitternya kita kasih link baru dia dari awal lagi jadi kawan-kawan yang kemarin revisi revisi link twitter revisi 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 akun Instagramnya terkunci dan segala macam itu dari awal dari nol lagi kayak Pertamina itu jadi harus nunggu dari hari pertama lagi gitu atau misalnya apalagi yang gagal kalau yang gagal pasti itu dari awal lagi yang gagal karena administrasi pun dari awal lagi kan banyak kemarin itu yang gagal administrasi yang yang linknya nggak bisa dibuka yang screenshotnya salah segala macam ini ada lagi yang belum lulus belum dihitung yang belum lulus belum dihitung kalau dihitung nggak perlu masuk agensi orang gitu kan banyak juga konten kreator itu yang nggak masuk agensi nah itu semuanya mereka nggak dihitung nah itulah perbedaannya perbedaannya kita dengan mereka gitu kan banyak itu kalau kita buka sneak video kan banyak itu yang nanya saya banyak viral kok nggak dibayar katanya memang nggak dibayar itu kalau nggak masuk agensi jadi akun-akun yang masuk agensi dan lolos itu adalah akun-akun premium jadi jangan jangan disiasiakan kalau lolos karena itu akun premium akun yang dibayar akun yang pakai surat kontrak jadi akun kita ini akun premium akun yang dibayar kalau bahkan tidak ada viral pun dibayar basic fee basic fee itu gaji pokok bahasa Inggrisnya bahasa kampungnya itu gaji pokok nah gaji pokok kita itu 50 dolar 50 dolar itu sekitar 650 ribu atau 700 ribu 50 dolar itu nah itu gaji pokok mau ada viral mau tidak itu dapat kalau di 3 bulan pertama nah di bulan berikutnya itu berdasarkan minimal 3 viral dalam bulan sebelumnya kita masih dapat 50 dolar terus setiap bulan nah kalau nggak ada viral yang nggak ada basic fee nggak ada gaji pokok gitu nah akun video-video kita dibayar berdasarkan bonus selain selain area gaji pokok ada juga bonus nah di bonus ini justru yang harus dikejar bulan lalu di kategori news itu bulan lalu itu masih ini ya masih sistem lama maksimal itu cuma 15 video terbanyak yang dibayar itu ada yang tembus 1.500 1.200 dolar 15 juta tinggal dikit lagi dapat Honda Beat 1 nah itu baru 15 video viral yang dibayar nah bandingkan dengan sistem yang baru ini yang dibayar berapapun video viral nanti kita berharap kawan-kawan yang yang lolos langsung gas langsung gas biar biar ada yang viral karena viral ini bukan nasib-nasiban tapi dia teori peluang semakin banyak memposting semakin besar peluang viral gitu jadi jangan hanya posting satu sehari tapi ngomel terus gak ada yang viral karena kalau cuma posting satu sehari gak bakal ada yang viral balik nanti dua minggu kemudian viral satu gitu karena memang dia teori peluang ibarat orang mancing harus banyak pancingnya dipasang gitu biar ada yang biar ada yang viral apalagi kategori support ini kan bukan kategori news kalau kategori news itu ada konten-konten yang memang diviralkan gitu yang memang diminta oleh tim snack tiap hari kalau di news ada misalnya tiba-tiba ada penembakan Brigadir Joshua waktu itu nah tim snack minta nah konten-konten yang mengirim tentang berita itu akan di viralkan gitu kalau di news makanya news itu bonus viralnya juga setengah dari support karena peluang viral di news lebih tinggi dianggap dianggapnya gitu ada pertanyaan lagi kira-kira kategori sport dan news beda makanya dibuat kategori sport ini untuk membedakan dari kategori news jika akun news mengupload sport itu bentuknya news tidak boleh kita dalam bentuk news karena news sudah ada kategori sendiri oke kawan-kawan semua semangat yang belum lolos dicoba lagi karena itu biasa yang ngulang 6 kali itu banyak di kategori news juga begitu kadang-kadang hanya karena lampu lampu pas virus screening gelap gagal kadang-kadang gitu jadi usahakan terang usahakan menghadap menghadap cahaya usahakan terang usahakan visualnya juga di download dari akun-akun ofisial biar kualitasnya itu tinggi kalau download dari youtube usahakan yang HD atau yang 1080 downloadnya jangan yang jangan yang MP3 jangan yang MPG jangan yang jangan yang kabur lah jangan yang burem visual gelap jangan dipakai buat video screening karena pasti gagal visual gelap itu misalnya visual malam hari visual apa gitu jangan siapa tau ada sepak bola malam hari kan ambil yang terang-terang gambarnya yang bersih-bersih gitu yang yang bagus lah dari sisi visual itu ambil gambarnya ya baik kalian semua satu menit video screening satu menit kalau bisa 45 second aja 30 sampai 45 second yang penting ada yang penting bagus hasilnya satu menit aja gak usah panjang-panjang kalaupun nanti misalnya kalian punya video panjang misalnya sudah lolos nih ada video panjang gak usah kirim panjang-panjang potong-potong aja per menit satu video nanti bikin part 1 part 2 part 3 untuk menambah jumlah postingan gitu jangan mubazir ya bikin part 1 part 2 part 3 gitu bersambung bersambung itu nanti ada lagi nanti pelatihannya kita bikin khusus nanti itu kalau sudah lolos ya bagaimana meningkatkan kualitas konten makanya mengedit yang bagus nanti akan diajari satu persatu semuanya baik terima kasih kawan-kawan semua jangan putus asa karena memang ini kita kategori baru jadi memang meraba-raba masih ya itu di kategori news juga begitu dulu kita baru stabil itu di bulan ketiga bulan keempat itu baru stabil bulan pertama itu masih mencoba-coba coba ini coba itu coba ini coba Hindu gitu sampai akhirnya dapat nemu celahnya nah sekarang satu persatu kan sudah mulai ini ternyata maunya menemukan futbol dan bulu tangkis ternyata maunya tidak tidak mau news ternyata gini-gini gini-gini nah satu persatu sudah mulai jadi kalau selama kita mengikuti peraturan yang dibuat mudah-mudahan tidak ada halangan ya karena semua video viral saat ini sudah dibayar oleh Sinek mudah-mudahan kawan-kawan bisa memanfaatkan itu untuk merapcuan yang sebesar-besarnya selagi Sinek masih mau mengeluhkan dolar apa salahnya kita memanfaatkan gitu ya kawan-kawan yang di kategori ini sudah merasakan selama satu tahun ini ada penghasilan tampingan yang jumlahnya lebih besar daripada penghasilan utama ya mudah-mudahan kawan-kawan di kategori sport juga ikut merasakan itu nanti ya itu harapan kita platform digital seperti Sinek video ini berbeda dengan platform yang kawan-kawan biasa ikuti bagi para konten kreator yang biasa main di youtube ini beda bagi kawan-kawan jurnalis yang biasa main di tv biasa main di media online biasa main di radio ini berbeda jadi kita pada saat masuk ke sini itu harus menyesuaikan diri dengan platform digital yang pertama tentu menyesuaikan diri dengan bentuk yang potret tadi jangan usah gak usah dipikir konten orang lain tapi konten kita harus potret kenapa harus potret karena Sinek video ini kan penggunanya itu di handphone nah handphone itu megangnya begini kalau yang begini biasanya itu ngedit ngedit video biasanya atau main game nah gini dia nonton Sinek itu begini dia makanya diusahakan begini nah kalau Sinek itu menganjurkan teks itu di atas justru tetapi banyak juga yang bikin di bawah asal jangan menutupi jangan menutupi visual karena visual di Sinek video itu lebih diutamakan dibandingkan narasi karena namanya Sinek video bukan Sinek narasi gitu ya sama dengan tadi karena namanya Sinek video diutamakan video bukan foto karena namanya bukan Sinek foto gitu ya sistem ini sudah berlangsung setahun di Sinek video dan saat ini sudah hampir 12 ribu content creator yang bergabung nah mudah-mudahan kawan-kawan ini belum terlambat ya meskipun sudah terlambat satu tahun tapi mudah-mudahan belum terlambat nah mudah-mudahan kontrak dengan Sinek video lanjut terus agar kawan-kawan bisa menikmatinya lebih lama lagi kawan-kawan yang sudah merasakan yang di kategori new yang sudah merasakan selama satu tahun ini dan tidak ada yang kecewa kalau menurut saya tidak ada yang kecewa karena karena sebenarnya transparan berapapun yang Anda dapat itu langsung tertera di pusat kreator ya kalaupun misalnya ada data yang tidak sesuai kita diberi diberi kesempatan untuk feedback untuk banding kalau misalnya ada video kita yang gagal sementara menurut kita tidak ada yang dilanggar kita bisa mengajukan banding nanti ada email khususnya nanti kalau mau mengajukan banding ada cara-caranya itu akan dipandu nanti kalian punya sub-agensi nanti kalian juga punya content manager yang untuk mendampingi jadi apapun yang belum paham apapun yang masih ragu tanyakan jangan jangan malu-malu atau jangan menyimpulkan sendiri ya tanyakan aja ini ada lagi pertanyaan apa ya pertanyaan oh iya itu juga peraturan dasar ya jadi konten itu buat yang sudah lolos ya kalau yang belum lolos dibebas buat yang sudah lolos karena kita di snake video ini statusnya adalah akun yang dibayar maka dilarang memposting video yang sama ke platform lain sebelum 24 jam ya mungkin kawan-kawan ini masih ada yang main youtube masih ada yang main cikcok masih ada yang main instagram masih main twitcher nah itu baru boleh diposting ke sana 24 jam setelah diposting di snake video kenapa karena di snake anda dibayar nah kalau nggak mau ada juga yang bandel itu kalau nggak mau masih bandel lebih memilih di sana silahkan main di sana aja ini gitu itu itu statementnya snake video itu bukan dari kalau memang masih mengutamakan instagram silahkan main di instagram aja nggak usah main di sini kenapa karena di sini video kita dibayar gitu ya nah sebagai info saja saat ini hanya snake video yang membayar konten kreator youtube itu berdasarkan ini ya berdasarkan monetisasi akunnya dan syaratnya berat yang yang gurih itu di sini kawan-kawan bisa kawan-kawan bisa menikmatinya juga nanti kategori ini sudah tutup gemboknya tiga lagi rapat itu tutupnya subagensi tidak membuka ruang ngobrol subagensi itu grup baron bukan grup subagensi ya grup baron itu memang memang buat pengumuman aja tuh buat informasi jadi untuk pertanyaan silahkan ke subagensi oke baik terima kasih kawan-kawan semua atas waktunya di malam hari ini nanti video pertumbuhan ini juga akan kita upload ke youtube aurora news tv yang terlambat atau yang belum paham nanti bisa ditonton di channel youtube aurora news tv terima kasih atas atensi kawan-kawan semua semoga semakin banyak yang lolos karena sampai sekarang baru delapan dari padahal yang daftar sudah 156 ini ini rekor rekor terbanyak yang gagal ya selama selama ada aurora news selama ada ini rekor terbanyak yang gagal tapi gagalnya bukan karena salah kita tapi karena salah persepiti dari awal tadi karena masih banyak yang berteman news banyak yang cara bacanya itu masih datar dan sebagainya semoga kawan-kawan bisa lebih paham lagi tentang apa yang diinginkan oleh Sonic Video agar pada saat membuat video sekitar ulang kawan-kawan bisa lebih sesuai lagi dengan apa yang diinginkan agar video screennya itu tidak sia-sia tolong konsultasikan dulu ke subagensi masing-masing udah bener gak ini gitu tanyakan dulu ke subagensi biar jangan sia-sia karena nanti percuma di posting gagal harus ulang lagi jadi mending langsung yang bagus yang di posting terima kasih atas kehadiran semuanya saya tutup pertemuan ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum